Baik sudah ada yang masuk via telepon ya kita angkat lebih dahulu Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan berselamat Allahumma sallallahu wa sallam wa barik alaih wa ala alih wa sahbih Silahkan untuk menjauh dari radio supaya jadi feedback suaranya Iya Dengan siapa dimana? Di luar tema gak apa-apa tah Iya baik ini dengan siapa dimana? Dengan di wahan di gunung Alhamdulillah Baik silahkan langsung bertanya Ini mengenai sholat gak apa-apa ya Oh iya bu Ini apa tuh Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini buang kan sholatnya kan ada yang tertinggal nih Maksudnya kalau misalkan sholat fardu Kita langsung Apa namanya Membayar yang tertinggal itu Kan kalau sholat fardu kan Habis sholat fardu kan doa ya Ustadz Nah ada doa tapi Buang tuh Kalau misalkan Langsung bayar hutang Terus doanya Nanti sekalian habis sholat membayar hutang gitu Gimana hukumnya Dan Kalau habis doa kan Banyak-banyak ya Ustadz Ada sholat habis sholat Terus doa Apa namanya tuh Yang Ustadz berikan Apa Apa namanya tuh Tasbih itu Yang 10-10 Sama Yang itu Allah waktunya kan 20 Kalau gak salah ini Terus kan ada doa Itu Doa sholat penolak balas Sama Apa Doa tolak balas Sama Itu Apa sih Duh Suka lupa nih Terus ada lagi tuh Apa Doa karok ya Untuk Supaya kita tidak Bisa kena covid Nah terus Yang itu Hasbunallah Nah terus itu tuh Apa namanya Boleh gak sih dibagi Misalkan Saya doa Habis sholat Sama Itu Sama Tasbih Terus Al-Fatihah Kan biasanya Akhirnya Al-Fatihah Terus Salah Menang-menang Bencana gitu Al-Fatihah Nah terus saya Terus duanya saya Itu Hasbunallah Sama doa karab Disatukan Jadi Al-Fatihah Jadi Al-Fatihahnya Enggak Biasanya kan Satu-satu Al-Fatihah gitu Tapi ini Dibagi Dibagi tiga Jadi habis sholat Doanya Dua-dua gitu Dua Al-Fatihah Dua Al-Fatihah Itu gimana hukumnya Terus Boleh gak gitu Disatuin Antara sholat Dan langsung Bayar hutang Sholatnya gitu Sudah gitu Ada ustaz ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Masya Allah Ya Alhamdulillah Masya Allah Ini termasuk Apa namanya Semangat di dalam Sholat Ya kemudian Kalau ada yang Ketinggalan sholatnya Atau mungkin Barangkali ketiduran Atau barangkali Kelupaan Atau mungkin Waktu itu tidak sempat Dan seterusnya Akhirnya belum sholat Kemudian dikodok Ya namanya kodok Dibayar hutang sholat itu Nah Waktu membayar hutang sholat ini Bebas Tidak ada Apa Aturan tertentu Kalau di dalam Fikir dikatakan Kalau meninggalkannya Sengaja Misalkan Ya namanya Dulu zaman muda Sengaja meninggalkan Maka itu Disuruh cepat-cepat Buru-buru Untuk diganti Segera gitu Segera Wajib segera Tapi kalau Apa namanya Ditinggalkannya Tidak karena Sengaja Karena Suatu hal Misalkan kelupaan Atau dan seterusnya Kadang kan orang Namanya sibuk Ngurusi apa nih Misalkan Kemarin kurban Kadang ada yang sibuk Ngurusi kurban Sampai lupa Ada Lupa zuhur Misalkan Wah itu udah azan asar Ternyata Nah itu misalkan Karena lupa Atau karena ketiduran Atau karena apa Maka Kalau tidak disengaja Maka Boleh ditunda Tapi Tetap Pajib diganti Macam itu Nah Waktunya tidak Dipermasalahkan Setelah Solat Langsung Solat lagi Untuk ganti Boleh Atau nanti Setelah Ini sekarang Solat Pardu Sekarang Nanti Gantinya nanti Setelah Wirit Boleh Atau Gantinya nanti Apa namanya Malam saja Sekali Tahajud Misalkan Boleh Kalau memang Itu tadi Bahwa Ditinggalkannya Karena tidak Sengaja Tapi kalau Karena sengaja Maka Harus buru-buru Jadi begitu Ingat Waduh Iya Saya belum Ganti Kemarin Saya tinggalkan Sengaja Maka Begitu Ingat Langsung Diganti Diusahakan Semacam Itu Tetapi Insyaallah Kalau memang Ketinggalannya Bukan Karena Sengaja Maka Masih Ada Waktu Atau Diberikan Kesempatan Dan Kalau Mungkin Belum Sempat Ya Apa namanya Boleh Ditunda Tetapi Yang paling Afdol Orang Bayar Hutang Adalah Segera Baik Sengaja Ataupun Tidak Jadi setelah Salat Langsung Tidak Masalah Wiritnya Setelah Nanti Ganti Boleh Ada Yang kedua Terkait Wirit Ini Memang Wirit Ini Ada Beberapa Wirit Yang datang Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wirit Wirit Tersebut Memang Oleh Nabi Dianjurkan Seperti Wirit Baca Tasbih Itu 33 Kali Kemudian Tahmid 33 Kali Kemudian Takbir 33 Kali Kemudian Di Apa Namanya Disempurnakan Dengan Apa Namanya La Ilahi Allah Atta Wala Syarik Alam Alhamdulillah 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 Ini Menjadi Genap 100 Ada Yang mengatakan Takbirnya Menjadi 34 Bukan 33 Artinya Yang Yang Terakhir Itu Takbir Kesempurnaan Menjadi 100 Tetapi Yang Perlu Diingat Ini Sunnah Yang datang Dari Rasulullah Bahwa Kita Tata Tasbih Ya tadi Subhanallah 33 Kali Subhanallah Subhanallah Kalau tasbih Yang panjang Itu Sudah dihitung Oleh ulama Sehingga Tasbihnya Menjadi 33 33 Di batas Batas Jadi Subhanallah Sampai batas Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai batas Kita Tidak Repot Ngetungnya Kalau Tidak Punya Tasbih Boleh Pakai Jari Ini Ruas Ruas Jari Itu Kalau Dilihat Ada 15 Kalau Ada Juga Yang Mengatakan Diambil Dari Pojok 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 Itu Nanti Jadinya 33 Sama Dari Ini Dari Tangan Itu Ada Ruas Ruas Jadinya Bisa Dihitung Jadi Itu Tasbih 33 Kali Tahmid 33 Kali Kemudian Takbir 33 Kali Sama 33 Kali Kemudian Disempurnakan Dengan Kemudian Terkait Tadi Baca Al-Fatihah Setelah Solawat Tolak Balak Kemudian Doa Kemudian Solawat Karp Apa Namanya Doa Karp Doa Apa Namanya Terhindar Dari Berbagai Macam Wabah Penyakit Kemudian Apa Namanya Yang Yang Terakhir Itu Nanti Ada Ada Wabil Hagi Angsal Wabil Hagi Nazal Itu Ketika Subuh Dengan Dengan Maghrib Nah Itu Semua Kalau Memang Nanti Baca Al-Fatihah Diakhir Boleh Pamungkas Agar Doa Terkabul Karena Ada Riwayat Yang Mengatakan Al-Fatihah Itu Sesuai Dengan Niat Yang Membacanya Jadi Ketika Baca Doa Solawat Solawat Baca Al-Fatihah Maksudnya Solawat Tadi Doa Tadi Biar Terkabul Dengan Kita Membaca Surat Al-Fatihah Kemudian Doa Karab Juga Tadi La Ilahi Ilallah Adimul Halim Dan Seterusnya Itu Kemudian Dilanjukan Al-Fatihah Al-Fatihah Semoga Terkabul Artinya Bahwa Al-Fatihah Ini Boleh Dibatakan Masjidah Kemudian Yang Dianjurkan Lagi Adalah Setelah Kita Selesai Solat Membaca Solat Al-Fatihah Itu Kita Hadiahkan Kepada Guru-guru Kita Orang tua Kita Yang Telah Mendahului Kita Ataupun Untuk Guru-guru Kita Yang Masih Hidup Tapi Kalau Bisa Tidak Dicambur Nama-nama Guru Yang Sudah Meninggal Sama Nama-nama Guru Yang Masih Hidup Karena Doanya Beda Yang Sudah Meninggalkan Doanya Semoga Diterima Amalnya Dan Seterusnya Kemudian Kalau Yang Masih Hidup Semoga Diberikan Keberkahan Panjang Umur Dan Seterusnya Kemudian Didoakan Semoga Diberi Rizki Yang Barokat Dan Seterusnya Jadi Doanya Beda Maka Dipisah Yang Sudah Meninggal Sama Yang Masih Hidup Kemudian Baca Al-Fatihah Itu Yang Dianjurkan Juga Artinya Setelah Selesai Solat Kita Membaca Dikir Yang Datang Dari Rasul Ataupun Dikir Yang Dianjurkan Oleh Para Ulama Karena Masuk Di Dalam Dalil Yang Umum Yaitu Kita Disuruh Memperbanyak Dikir Setelah Selesai Solat Maka Dikir Dikir Tersebut Sebenarnya Urtanya Adalah Tidak Harus Seperti Yang Sudah Umum Tidak Harus Boleh Yang Mana Dulu Tetapi Memang Disusun Oleh Para Ulama Setelah Setelah Selesai Solat Istighfar Setelah Istighfar Nanti Baca Ayat Kursi Bacalah Ilah Yolah Syarikah Dan Seterusnya Disusun Oleh Para Ulama Untuk Memudahkan Masyarakat Agar Tidak Lupa Setelah Ini Tapi Kalau Mau Dibalik Itu Tidak Masalah Tetapi Lebih Ahdol Kalau Kita Mengikuti Para Para Ulama Jadi Itu Tidak Menjadi Masalah Wallahu A'lam Bis Sohab Baik Terima kasih Atas Jawabannya Semoga Bisa Dibahami Dengan Baik Oleh Sahabat Kita Yang Menyampaikan Pertanyaan Dibahami